Intro Yang pasti ya dukungan dari teman-teman itu tentu perlu ya Tapi yang gak kalah penting nih adalah dukungan dari keluarga Dalam hal ini istri, orang tua gitu ya Itu adalah api semangat untuk terus konsisten Mengelola taman baca dan melangsungkan kegiatan sehari-hari Dan Alhamdulillah semua mendukung ya Entah itu keluarga, teman, saudara, atau pihak-pihak yang lain gitu Kalau saya sih ini mungkin dulu kan saya ini ya Lebih ke apa ya, anak waktu kecil ya Waktu kecil tuh gara-gara main game dulu tuh namanya paperboy Paperboy itu adalah game tuh ini melempar koran Game melempar koran Nah dari situ pengen, jadi anaknya naik sepeda Terus dia tuh tugasnya melempar koran ke setiap konsumen gitu ya Pembaca ke rumah gitu ya Nah dari situ akhirnya punya cita-cita tuh Pengen menjadi tukang loper koran Tapi cita-cita itu tidak tercapai Karena tidak bisa membeli sepeda waktu itu kecil Tapi tercapai, lopernya jadi lopernya tercapai Yaitu adalah menjual koran di lampu merah Nah setelah itu saya berajak dewasa Saya nonton film The Messenger Nabi Muhammad kan Nah saya lebih ke ini sih Selain tokohnya Nabi Muhammad Saya lebih ke aktivitasnya Beliau kan seorang memberi kabar kan Nah saya langsung mengaitkan dengan hobi saya waktu dulu itu Adalah menjadi loper koran Terus sebenarnya sama Memberi kabar terus memberi informasi ya Memberi informasi di situ Nah akhirnya saya termotivasi ingin menjadi seorang Yang selalu memberi kabar Nah akhirnya terbentuklah Taman Baca ini Yang sebenarnya ini juga adalah memberikan informasi gitu Kepada audiens, pada pemustaka atau orang-orang yang ada Atau yang datang ke sini gitu Jadi film dan tokoh favorit itu Nabi Muhammad dan filmnya itu Messenger Yang durasinya lama banget itu Oh kalau dari tiga itu ya Kalau menurut saya yang prioritas sih dua sih Nggak tiga ya Jadi ilmu dan amal ya Mungkin yang pertama itu ilmu dulu Karena setelah kita memiliki wawasan, pengetahuan Dan apa yang mau kita lakukan Baru kita beramal gitu Jadi kalau misalkan ditanya Ada pertanyaan seperti itu Saya fokus di dua itu Yang ketiga itu Pahala mungkin itu ada efek dari kedua aktivitas itu Amal dari ilmu gitu Yang belum terwujud dan yang akan saya lakukan ya Mungkin dua hal ya Hal yang pertama adalah Pengen membuat titik-titik lebih banyak lagi tempat baca gitu Yang baru kesampaian baru titik di belakang tebing gitu Nah pengen lagi sih bikin titik-titik di setiap airway gitu Ya mungkin kendalanya sih hanya tempat yang perlu diizinkan untuk dibuatkan perpustakaan Kalau dari saya sendiri sih bisa langsung bikin perpustakaan Menyediakan rak dan buku Nah mungkin yang kesulitan di lapangannya itu Merelakan titik-titik yang dimiliki oleh warga atau pihak pemerintah untuk dijadikan perpustakaan Itu yang sulitnya gitu Seperti itu Yang kedua adalah yang kepengen Dan yang mungkin belum ya Jadi saya tuh kepengen Apa ya Spirit saya Apa yang selama ini saya lakukan itu bisa tertular Ke anak-anak gitu Agar kelak kalau mereka dewasa itu langsung kepikiran Pengen membuat taman baca seperti Kang Eddie Itu Ya mungkin itu bentuk investasi kali ya Yang dimulai dari sekarang kepada anak-anak supaya kelak nanti bisa melakukan hal yang sama Kalau banyak mereka melakukan hal yang sama seperti itu mungkin akan lebih giat atau lebih kencang lagi kegiatan literasi Yang pasti yang SD waktu di 2010 tuh Bikin skripsi Ada empat anak disini Yang udah lulus kuliah gitu Ada yang nikah gitu Ada yang kesini Jadi mereka kan berarti sangat berkesan kan Tertanam waktu kecilnya gitu Sehingga dia memilih tempat penelitian disini Gak usah wawancara lagi langsung lulus deh Untuk meningkatkan minat baca tuh sangat sederhana Kuncinya tuh atau kiatnya Hanya dua Yang pertama menyediakan bahan bacaan Kemudian yang kedua adalah peran orang tua Karena orang tua yang lebih sering ya ketemu anaknya gitu Jadi dua hal itu ya perlu diwujudkan nih Namanya di setiap rumah Yuk kita bikin perpustakaan kecil lah ya Biar dari sejak dini anak-anak diperkenalkan dengan buku Terus nah yang kedua Pengen banget misalkan kegiatan yang kami lakukan itu bisa tertular Oleh mereka gitu Di seluruh Nusantara Nah kalau misalkan mereka melakukan hal yang sama Dalam bentuk apapun sih ya Nggak mesti taman baca atau dengan sepeda gitu ya Yang menyesuaikan dengan di daerah Atau permasalahan masing-masing gitu Di setiap tempat Yang pasti berkegiatan Melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat Sekecil apapun di sekitar atau lingkungan kita Jadi terinspirasi dari seorang penyair gitu ya Intinya sih ini ya Intinya bahwa hiburan yang paling murah itu adalah buku Jadi tidak ada hiburan yang paling murah selain buku Terima kasih telah menonton!